Pemerintah kembali berupaya menagih pelunasan utang para obligor. Terbaru, upaya tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Satgas BLBI menagih utang dari 11 debitur atau obligor berjumlah Rp194,43 miliar. Satgas BLBI meminta 11 pengempelang tersebut hadir pada 25 Juli dan 26 Juli 2023 mendatang. Hal itu tertuang dalam pengumuman ini ditanda tangani Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban pada 11 Juli 2023. Dalam hal saudara tidak memenuhi kewajiban penyelenggaraan hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, ujar Rionald dalam pengumuman tersebut, dikutip Senin 17 Juli. Ada pun 11 obligor yang dipanggil di antaranya pengurus PT Parung Kencana, yakni Wayan Sesuatu dan Junas Kurniawan dengan nilai tagihan sebesar Rp13,8 miliar. Kemudian pengurus PT Obor Binangun, yakni Nengah Suradika dan Thomas Siprianus dengan nilai tagihan Rp16,81 miliar. Selain itu, pengurus PT Basha Antarindo, termasuk Zakaria dan Daryono dengan nilai tagihan Rp22,47 miliar. Lalu pengurus PT Indofil Sarana Cipta, termasuk Ahmad Biladi dan Dase dengan nilai tagihan Rp18,7 miliar. Selanjutnya pengurus PT Harekan Mitra Natasarana, termasuk Saidi dan Umar dengan nilai tagihan Rp16,72 miliar. Terakhir pengurus PT Sumber Horizon, termasuk Fatur Rahman dan Wahyudi, dengan nilai tagihan Rp19,25 miliar. Terima kasih telah menonton!